Intro Film Indonesia bertema superhero kembali mewarnai jagad perfilman Tanah Air kali ini giliran film Sri Asih yang tayang serentak pada 17 November Film yang disetradari Upia Fianto dan diproduseri oleh Joko Anwar ini merupakan adaptasi dari cerita komik Indonesia karya R.A. Kosasi yang bercerita tentang Alana gadis yang tidak mengerti mengapa selalu dikuasai oleh kemarahan namun selalu berusaha melawannya Alana lahir saat letusan gunung merapi dan terpisah dari orang tuanya Saat dewasa Alana menemukan bahwa ia bukan manusia biasa Film garapan rumah produksi screenplay Bumi Langit ini akan memberikan warna yang beda bagi penikmat film Indonesia karena menggabungkan cerita dari kultur Tanah Jawa dengan kisah kehidupan modern sehari-hari Ada yang membangkitkan panglima-panglima Dewi Api Ialah rasyatan itu Roh jahat Menjalankan ini semua memang cukup challenging untuk syuting di masa pandemi syuting film action tetapi kecintaan aku terhadap acting dan juga aku percaya sekali dengan visinya Mbak Upi untuk memvisualisasi seriasi ini Pak Wiki, Bang Joko terima kasih dan mudah-mudahan hasil kerja keras kami semua bisa terlihat dalam film seriasi ini Tapi yang pasti bahwa kalau misalnya ada orang yang menyaksikan Evita sebagai seriasi karena dia bukanya hidung kalian harus menonton film ini karena siapa Evita itu adalah seriasi sesungguhnya Seriasi merupakan bagian dari jagad sinema Bumi Langit yang sebelumnya telah dibuka dengan film pertamanya yaitu Gundala yang tayang pada 29 Agustus 2019 Rut Maria Tiara, Angga Hikmayandi, JAK TV Nggak usah kaget gitu dong liat saya Biasa aja